Pelayanan terbaik sebagai ujung tombak kelangsungan perusahaan berada di tangan pekerja dan hal ini harus senantiasa dipahami sehingga memudahkan pekerja saat menjadi pengurus serikat pekerja. Hal tersebut ditegaskan Ketua Pengurus Cabang FSP Par SPSI Kabupaten Badung Putu Syatyawira Marhendra saat pelantikan PUK FSP Par SPSI Unit 3 Brothers Bungalos Legian Masa Bakti 2019-2023. Ketua Pengurus Cabang FSP Par SPSI Kabupaten Badung Putu Syatyawira Marhendra menyampaikan pengurus serikat pekerja hendaknya dapat mencermati dan memahami tugasnya. Di samping sebagai pengurus serikat pekerja mereka juga merupakan pekerja perusahaan sehingga terdapat dua dimensi yang harus dipahami dalam hubungan kerja sebagai pekerja dan hubungan industrial sebagai pengurus serikat pekerja. Beban yang disandang bukan merupakan tugas mudah. Sebagai pekerja mereka harus menunjukkan gairah, semangat dan produktivitas kerja dan pelayanan terbaik kepada tamu yang menggunakan fasilitas di perusahaan tempatnya bekerja sehingga tamu puas dan kembali pada liburan berikutnya. Dengan demikian perusahaan semakin maju dan jaya seiring perjalanannya. Dengan pelayanan terbaik atau paripurna sebagai ujung tombak, kelangsungan perusahaan yang berada di tangan pekerja harus nantiasa dipahami. Hal ini akan memudahkan pekerja ketika bertugas sebagai pengurus serikat pekerja. Ketua PUK FSP Par SPSI Unit Tri Beradas Pungalus Masa Bakti 2019-2023, Wayan Tagel Suardike menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemimpin PUK Par SPSI Unit Tri Beradas Pungalus selama 4 tahun ke depan. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk senantiasa meningkatkan hubungan harmonis dengan manajemen yang telah terjalin selama ini demi kemajuan perusahaan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan juga dukungan dari teman-teman di sini di Karyawan Tri Beradas, kami akan bersama-sama memajukan perusahaan supaya perusahaan kami di sini lebih maju ke depannya. Kepala Dines Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Badung Ida Bagus Okodirga menyatakan pentingnya keberadaan serikat pekerja di sebuah perusahaan. Dengan dilantiknya ke pengurusan PUK FSP Par SPSI Unit Tri Beradas Pungalus mewakili pemerintah, pihaknya memberi apresiasi tinggi dan berharap para pengurus bisa menjembatani atau memfasilitasi manajemen jika nantinya muncul permasalahan atau perselisihan sehingga tidak merugikan semua pihak. Yang penting ada serikat pekerja di unit kerjanya masing-masing dengan tujuan ketika terjadi perselisihan mereka atau beliau-beliau bisa menyampaikan kepada ketua unitnya sehingga bisa diperintasi kemudian tidak terjadi perselisihan yang sangat merugikan. Operasi Manajer Tri Beradas Pungalus Anak Agung Ketut Mayun Mahardike mewakili owner menyampaikan pihaknya memberi apresiasi terbentuknya pengurus unit FSP Par SPSI Unit Tri Beradas Pungalus. Ia juga berharap pengurus nantiasa bekerja dengan mengedepankan peraturan dan meningkatkan disiplin kerja. Sesuai penekanan Ketua Pengurus Cabang FSP Par SPSI Kabupaten Badung Putu Satyawira Marhaendra dengan pelayanan yang baik tentu akan membuat tamu atau wisatawan kembali menikmati liburannya di Tri Beradas Pungalus. Dengan pelayanan yang baik kita akan menemukan nyaman sini kembali dan kembali itu harapan kami kemudian pekerja yang disampaikan tadi membuat peraturan perusahaan yang telah dilakukan bekerja dengan disiplin sesuai dengan peraturan perusahaan yang diharapkan dari pengurus yang baru. Pelantikan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PUK FSP Par SPSI Unit Tri Beradas Pungalus Legian Masa Bakti 2019-2023 Selain dihadiri Onot Tri Beradas Pungalus Anak Agung Cakra Udara Tampak hadir beberapa pengurus unit kerja FSP Par SPSI Hotel di Kabupaten Badung Sufiat Novali TV